Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden koalisi perubahan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5 persen. Angka tersebut merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis Kamis 14 September 2023. Dalam survei ini, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Hasilnya, Ganjar Ridwan Kamil mengantongi 35,4 persen dukungan, sedangkan Prabowo Erick mendulang dukungan 31,7 persen, keduanya unggul dari Anies Mohaimin. Namun demikian, ada 16,4 persen responden yang tak memberikan jawaban dalam simulasi ini. Ini merupakan kali pertama SMRC mematakan dukungan terhadap Anies Mohaimin. Oleh karenanya, tidak bisa dibandingkan apakah sentimen pemilih pada deklarasi Anies Mohaimin cenderung positif atau negatif. Namun dalam survei individual, di mana Anies berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar 20 persen. Sebanyak 16,5 persen suara Anies Mohaimin mencerminkan kekuatan dua partai. Keduanya, bisa Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dilihat dari data sementara tersebut, Anies sebelum memberikan efek ekor jas atau cocktail effect karena suara pendukungnya masih merupakan suara partai. Survei SMRC ini dikelar pada 5 sampai 8 September 2023. Survei melibatkan 1.212 responden yang dipilih melalui metode random digit dialing atau pembangkitan nomor telepon secara acar. Seperti diketahui, Anies dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan bakal cawapres koalisi perubahan pada Sabtu 2 September 2023. Hingga kini, pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Terima kasih telah menonton!